Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ketemu lagi Oh iya yang baru mampu di channel youtube Dapur Desi Langsung aja ya subscribe sekarang Oke Kali ini Dapur Desi akan berbagi resep lagi Cara membuat ayam, pati ampla, tahu, tempe, diungkem Yang rasanya itu insya Allah enak Oh iya Mau tau caranya Tontonin terus video ini sampai habis Dan langsung saja ke bahan dan cara pembuatannya Bahan yang sudah saya siapkan Untuk membuat bumbu ayam ungkep Ayam sebanyak 1 kg Ati ampla Tempe Tahu Bawang putih 7 siung Ketumbar 1 sendok makan Kunyit Kunyit Jahe Oh iya Oh iya bumbunya ini harus benar-benar halus ya Seperti ini Supaya nanti biar bumbunya ini meresap ke daging ayamnya itu Oke selanjutnya saya langsung saja masukkan Daun jeruk, daun jeruk, daun salam, serai yang sudah saya geprek Saya nyalakan api Saya nyalakan apinya Selanjutnya saya tambahkan air Kita tunggu sampai airnya mendidih Setelah mendidih baru kita masukkan ayamnya Oke airnya sudah mendidih Langsung saja saya masukkan rohiko rasa ayamnya Garam Garam Merica bubuk Saya aduk rata dulu Selanjutnya saya akan memasukkan ayamnya Ati ampelannya langsung saja Saya tutup dulu Seperti ini Oke selanjutnya saya akan memasukkan tahu dan kueknya Kita pinggirin seperti ini dulu ayamnya Selamat menikmati Kita tutup lagi Oke kita buka Kita lihat Saya rasa tahu sama tempenya ini sudah matang Selanjutnya saya akan mengangkatnya Karena memasak tahu sama tempenya ini tidak perlu lama Karena kalau lama takutnya nanti hancur Setelah tahu sama tempenya diangkat selanjutnya Saya tambahkan jeruk nipis Saya tambahkan jeruk nipis setengah buah Ini supaya ayamnya itu cepat empuk dan menghilangkan bau amis Jadi teman-teman harus pakai jeruk ya Aduk sampai merata semuanya Kita tunggu sampai airnya menyusut Tutup lagi Oke langsung saja kita buka tutupnya Airnya sudah mulai menyusut kering seperti ini Ini ayamnya sudah matang Karena ayamnya itu sudah matang seperti ini Sudah tulangnya itu sudah mulai nampak lepas dari dari daginya Oke selanjutnya saya angkat ayamnya Dan saya taruh di wadahnya Alhamdulillah ayam ungkapnya sudah siap Ini rasanya insyaallah enak Setelah dingin seperti ini Teman-teman bisa langsung digoreng Atau bisa juga disimpan di lemari pendingin Ini cocok banget loh buat stok lauk Jika teman-teman ingin makannya Tinggal langsung goreng aja Terima kasih ya yang sudah menonton video ini Semoga bermanfaat Selamat mencoba di rumah Dan jangan lupa subscribe, like, komen, and share Tonton terus ya video saya selanjutnya Dengan resep yang berbeda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax